0,5 meter dengan gravitasi bumi, verifikasi selesai. Sekarang, ruang simulasi akan menciptakan Merkurius. Uh, panas banget di sini. Iya, kayak berdiri di dekat gunung berapi. Kamu melompat setinggi 1,2 meter. Kita pindah ke Venus. Wow, serem banget tempat ini. Aslinya, semua hal di Venus beracun. Nggak ada bedanya nih. Iya, gravitasi di sini hampir sama kayak di bumi. Kita pindah ke bulan. Gravitasi di bulan 10 kali lebih ringan dari di bumi. 2,7 meter. Selanjutnya, Mars. Huh, di sini cukup nyaman. Gravitasi di sini sama kayak di Merkurius. 1,2 meter. Sekarang, siap-siap ya. Hah? Apa maksud? Wah! Permukaan di Jupiter nggak padat. Meskipun ukuran Jupiter jauh lebih besar. Gravitasi permukaannya cuma 2,4 kali gravitasi permukaan bumi. Berdiri aja susah banget di sini. Cuma 15 cm. Oke, pindah ke Saturnus. Di sini juga nggak ada permukaan padat. Tapi gravitasi Saturnus hampir sama kayak di bumi. Sekarang, Uranus. Huh, dingin banget. Di sini 5 kali lebih hangat daripada di Uranus asli. Serius? Ah, kakiku mati rasa! 0,5 meter. Gravitasinya sedikit lebih lemah daripada di bumi. Itu Neptunus. Kamu bisa lompat 0,4 meter. Gravitasinya sedikit lebih besar daripada di bumi. Buruan bahwa aku pergi dari sini. Matikan simulasi. Ah, gravitasi. Kamu kejam dan sebagainya. Itu yang kupikirkan saat tersandung batu dan jatuh tengkurap. Tentu saja aku tidak ceroboh. Intinya, gravitasi itu konstan, kan? Sesuatu tak tergoyahkan yang selalu bisa kita andalkan di dunia yang terus berubah ini. Tidak seperti, kamu taulah, cinta. Aku merasa romantis, maaf. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa itu tidak sejujur dan sepolos yang kamu kira? Ada tempat di planet kita yang gravitasinya menggila. Itu sebabnya kamu klik di sini. Jadi, lihatlah. Bukit Magnet di Leh, India. Ada bentangan jalan di India yang menarik turis dari seluruh dunia. Dari pemandangan sekitarnya, memang tidak ada yang berbeda. Kamu bisa dengan mudah melewatinya tanpa menyadarinya, jika bukan untuk satu hal yang sangat aneh dan agak menyeramkan. Kalau kamu menghentikan mobil di Bukit Magnet saat menaiki bukit dan memasukkannya ke gigi netral, mobil akan mulai naik ke atas. Pada akhirnya, mencapai kecepatan sampai 20 km per jam. Konon, ada semacam gaya magnet yang menarik mobil ke atas bukit, sesuai dengan namanya. Selain itu, ketinggian pesawat pun dikatakan naik di atas tempat ini. Namun, orang skeptis memiliki penjelasan lain. Letak tanahnya menciptakan ilusi naik. Padahal, sebenarnya kamu sedang menuruni bukit. Dan sebaliknya. Apapun kebenarannya, aku ingin melihatnya sendiri. Kamu mau? Tulis di kolom komentar. Hutan Bengkok, Polandia Dekat desa Novy Carnovo, ada sebuah hutan. Di kedalamannya, kamu bisa menemukan pohon pinus yang terlihat aneh. Ditanam pada tahun 1930-an, ada 400 pohon yang bengkok tajam ke arah utara hampir di bagian akar, lalu tumbuh ke atas dalam bentuk setengah lingkaran. Meskipun ilmuwan memiliki teori berbeda tentang pertumbuhan aneh pepohonan itu, tidak ada yang bisa mengatakan pasti apa yang membuat pepohonan itu terlihat seperti itu. Ada yang bilang manusia pelakunya. Yang lain percaya anomali gravitasi mendorong pepohonan ini. Namun, masalah dengan versi ini adalah itu pasti sudah bertahun-tahun ada di sana, tapi hanya memengaruhi pepohonan. Masih belum ada penjelasan pasti soal itu. Jadi, entahlah. Air Terjun Pernah dengan air terjun bergerak terbalik? Kamu bisa melihat air terjun itu di Kepulauan Vero setengah jalan dari Islandia ke Skotlandia. Tapi, jika kamu berharap aku menceritakan kisah yang sulit dipercaya tentang kekuatan misterius yang mendorong air ke atas? Maaf, nggak ada hal seperti itu. Namun, kebenarannya cukup mencengangkan. Angin di tempat ini sangat kuat sampai mengangkat air dan melemparnya kembali ke atas. Kurasa angin seperti ini yang membuat Mary Poppins terbang dengan payungnya. Mungkin. Faktanya, air terjun ini tidak unik. Ada beberapa tempat lain di bumi yang anginnya menciptakan ilusi anti-gravitasi. Misalnya, ada sungai Kinder di Inggris yang air terjunnya terus menghadapi angin. Anginnya sangat kuat sampai setengah air di air terjun tampak hanya terbang tanpa pernah menyentuh dasar sungai. Bendungan Hoover di Nevada, Amerika Serikat Jika kamu pernah naik ke atas bendungan yang tingginya kira-kira 221 meter, kamu bisa mencoba trik kecil. Ambil botol air dan tuangkan di atas tepiannya. Kamu akan melihat airnya mengalir ke atas, bukan tumpah ke bawah. Sekali lagi, ini bukan sihir atau fenomena tidak wajar. Angin di sini hanya terlalu kencang sehingga air tidak bisa jatuh, seperti yang terjadi dengan air terjun di Kepulauan Vero. Namun, di sini kelihatan lebih keren, karena kamu bisa melakukannya sendiri. Jalan Dokkabi, Korea Selatan Satu lagi anomali gravitasi yang berada di jalan. Warga pernah menemukan, kalau kamu menaruh kaleng atau botol kosong di jalan, benda itu akan langsung berguling ke atas bukit. Tapi tidak seperti tempat-tempat seperti ini di dunia, jalan Dokkabi tidak hanya menciptakan ilusi. Saat kamu menuruni lerengnya, kamu tidak merasa seperti naik. Semuanya cukup normal. Tapi begitu kamu meletakkan benda yang bisa berguling, benda itu akan berguling ke arah berlawanan dari yang seharusnya. Pihak berwenang setempat langsung mendapat ide dan memasang pelang yang mengarahkan turis yang penasaran ke jalan misterius ini. Batu emas Burma Kalau kamu kebetulan ada di Burma, sekarang juga disebut Myanmar, pastikan untuk mengunjungi situs terkenal ini. Sebuah batu yang dilapisi daun emas berada di tepi tebing dan sebuah pagoda kecil dibangun di atasnya. Batu ini mengesankan karena hanya ditopang sedikit tepian tebing. Bahkan batu ini terlihat akan jatuh tak lama lagi. Tapi, batu ini sudah berada di sana selama berabad-abad. Selain itu, pagoda itu juga tidak dibangun baru-baru ini. Jadi, itu pemandangan yang cukup unik untuk dilihat. Batu itu seperti mengatakan, Gravitasi? Aku nggak peduli soal itu. Konon, batu itu bertahan di sana karena ditopang oleh sehelai rambut Buddha. Entahlah, tapi kamu bisa memeriksa batu itu sendiri dan melihat bahwa itu tidak ditempel pada tebing oleh sesuatu. Namun, batu ini tidak bergeser selama 2.500 tahun. Pasti ada sesuatu di sini, kan? Batu Davasco, Argentina Jika ada sesuatu yang menunjukkan, aku melawan gravitasi, itu adalah batu Davasco. Batu seberat 300 ton ini berada di tepi tebing dan bergoyang sedikit karena angin. Orang-orang bahkan memeriksanya dengan menaruh botol kaca di bawah salah satu tepiannya. Gelas itu pecah karena gerakan batu. Sayangnya, sekarang kamu tidak bisa melihat keajaiban alam ini karena ini terjadi seabat lalu. Pada tahun 1912, batu ini tiba-tiba jatuh dari tempatnya bertengger selama ratusan tahun. Orang-orang di dekat kota tandil sangat sedih dengan peristiwa ini. Hingga 95 tahun kemudian, pada tahun 2007, mereka memutuskan mengembalikan batu itu. Nggak benar-benar menyatukannya lagi sih. Mereka membuat replika batu itu dari plastik dan meletakkannya di tempat sama dan bahkan dalam posisi sama. Jadi, bahkan sekarang, kalau datang ke tandil, kamu bisa melihat batu terkenal ini. Tentu saja, sekarang lebih seperti simbol karena batu ini sudah tidak goyah dan beratnya hanya 9 ton, tapi tetap langsung dikenali. Menara Setan di Wyoming, Amerika Serikat. Ingat tempat ini dari film Close Encounters of the Third Kind? Kalau tidak, coba tonton deh. Tapi jangan sekarang. Tempat ini tidak membuatmu merasa seperti melihat sihir dan tidak benar-benar mengecoh gravitasi tepat di depan matamu. Kedengaran membosankan dibandingkan dengan situs lain di daftar ini, kan? Tapi fitur mencengangkan dari Menara Setan ini adalah ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana ini bisa muncul. Ini adalah formasi batu setinggi 265 meter dengan dinding yang sangat curam yang bisa dibilang vertikal. Tapi, itu bahkan bukan hal utamanya. Batuan ini muncul begitu saja di tengah-tengah dataran Wyoming yang tak memiliki batu seperti itu berkilo-kilometer. Jadi, bagaimana bisa lanskap rata seperti itu tiba-tiba melahirkan sesuatu yang sangat tinggi? Ada banyak teori, tapi belum ada jawaban. Teoriku, mungkin disinilah bumi memiliki pusar raksasa yang keluar. Ya sudah, coba teorimu apa? Oregon Vortex, Amerika Serikat. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon membuat takjub pengunjungnya dengan efek anti-gravitasi. Kamu tidak bisa berdiri tegak di sana, selalu miring ke samping dan harus memegang sesuatu agar seimbang. Bola berguling ke atas dan ada juga sapu yang berdiri di tempat kamu menyimpannya, tidak seperti benda-benda lain di gubuk itu. Suku asli Amerika setempat menyebut tempat ini tanah terlarang, bahkan sebelum rumah itu dibangun di sana dan mereka tidak mau mendekatinya. Namun, pemilik gubuk itu memutuskan untuk menjadikannya daya tarik dan mereka berhasil. Mereka menciptakan suasana misteri di seluruh tempat dan menyebarkan kabar tentang itu di koran, lalu di internet, dan ini dia, anomali sempurna selesai. Faktanya, ini hanya rasa ingin tahu. Ilusi optis buatan manusia yang mengecoh mata dan indera lain. Teluk Hudson, Kanada Oke, kita sudah membahas tentang beberapa hal ambigu, tapi sekarang waktunya untuk membahas hal serius. Anomali Teluk Hudson. Ini mungkin satu-satunya tempat di dunia dengan gravitasi yang lebih rendah dari tempat lain di bumi. Bahkan, orang skeptis tidak bisa meremehkannya karena perbedaannya telah diukur dengan alat yang presisi. Jadi, artinya gravitasi di sini serendah di bulan? Sayangnya, atau untungnya, aku belum tahu. Perbedaannya amat kecil. Nilai tepatnya adalah 0,005% atau 1 per 200%. Kamu tidak akan bisa merasakannya meski sudah berusaha keras, tapi itu masih ada. Ilmuwan berkata, anomali ini ada karena lapisan es yang menutupi area itu sekitar 10 ribu tahun lalu. Itu sangat menekan batu sampai belum puli benar sehingga menggeser medan gravitasi di Teluk Hudson. Namun nantinya, gravitasi akan kembali normal di area ini. Kalau begitu, aku tidak bisa melakukan moonwalk. Wah, akhirnya, kamu mau jogging juga tuh. Seumur-umur baru kali ini kamu bersedia jogging pagi. Dengan headphone terpasang di kuping, kamu pun siap menjalani olahraga berat ini. Tapi sesampainya di luar rumah, kok tubuhmu terasa ringan banget ya? Awalnya sih enak-enak aja, karena larimu bisa ngebut, tapi lama-lama kamu jadi sadar. Gerakmu sangat cepat, dan tubuhmu super-duper ringan. Rasanya udah kayak melepas ransel berat yang selama ini kamu gendong. Karena larimu makin ngebut, seakan-akan kamu punya kekuatan super. Tapi, orang lain pun gak kalah cepat. Saat di depanmu ada genangan, kamu langsung melompat. Wow! Lompatanmu ternyata bisa sejauh dan setinggi itu. Aneh bin ajaib. Karena kaget, kamu langsung tersungkur. Loh, badanmu kok gak lecet-lecet? Tanahnya bisa membalat itu gimana nih? Kamu langsung mematikan musik di ponselmu dan beralih mendengarkan radio. Semua saluran berita melaporkan gravitasi di seantero bumi telah turun setengah kalinya. Karena gravitasi, kita bisa tetap menapak di tanah dan tidak terbang ke angkasa. Gaya gravitasi juga bikin planet kita mengitari matahari dan bulan mengitari bumi. Semua benda yang berbobot akan terasa berat karena punya gravitasi. Tapi entah gimana ceritanya, inti bumi mengalami perubahan sehingga masa bumi jadi turun. Makanya, gaya gravitasinya juga berubah. Banyak orang terlihat sumberingah saat menyaksikan fenomena ini. Lompatan mereka jadi dua kali lebih tinggi plus lebih jauh. Tubuhmu juga jauh lebih ringan sehingga lebih gampang dipakai untuk handstand. Itu pun belum cukup karena kamu belum jadi superhero yang bisa mengangkat mobil. Padahal beratnya sudah berkurang setengah lho. Tapi gak apa-apalah. Orang-orang juga makin gampang saat latihan parkur. Berat badan mereka turun sehingga efek benturan yang diterima juga berkurang. Ekspresi panik yang tadinya menghiasi muka mereka kini berganti jadi sukacita. Kondisi baru seperti ini bikin kamu sulit pernafas. Udara menjadi lebih ringan. Perubahan gaya gravitasi telah menurunkan tekanan udara hingga setengahnya. Rasanya sudah seperti naik puncak Everest tapi baru sampai di ketinggian 5000 meter. Udaranya semakin tipis dan sebagiannya melayang-layang di atmosfer. Kamu dan orang-orang di sekitarmu mulai pusing dan panik seakan-akan. Udara di paru-parumu gak akan cukup. Kamu juga mulai semakin cemas. Untuk mengatasi masalah ini kamu perlu bernafas pelan-pelan dan tenang. Tuh kan, lambat laun kamu akan tenang kok. Orang lain juga mulai membiasakan hidup seimbang tanpa tergesa-gesa. Stres pun hilang dan kalian bisa lebih menikmati hidup. Para ilmuwan mulai membuat masker oksigen yang unik. Saat kamu memakainya sambil menarik nafas dalam-dalam, filter khusus langsung menekan molekul oksigen. Kemudian, udaranya jadi lebih padat. Setelah puluhan tahun, kalian akan bisa bernafas tanpa masker karena sudah terbiasa dengan kondisi baru. Muncul juga generasi baru yang paru-parunya sudah bisa beradaptasi. Atmosfer bumi kian luas, langit terlihat menjulang dan berubah jadi lebih gelap. Satelit yang dulu mengelilingi bumi di orbitnya mulai terlihat di atmosfer. Tapi, objek ini masih tertarik oleh gaya gravitasi bumi. Ribuan satelit terus berkobar dan sejumlah puing luar angkasa bisa lolos dari perisai atmosfer, kemudian jatuh ke permukaan bumi. Hujan meteor mulai terjadi. Sampahan tariksa menghujani rumah, jalan, pepohonan, dan kendaraan. Kalian berlindung di stasiun bawah tanah dan basement sambil menunggu kondisinya membaik. Saat keluar ke permukaan tanah lagi, kalian cuma bisa terheran-heran menyaksikan hamparan langit. Posisi bulan telah berubah dan perlahan menjauhi bumi. Nggak lama lagi, satelit alami kita ini akan benar-benar hilang. Planet kita telah berubah seperti bula berat yang diliputi selimut tebal berupa gravitasi di bawah bumi. Bentuknya menekuk karena tertekan oleh beratnya. Kalau objek ringan dimasukkan ke selimut ini, bumi akan membuatnya bergulir. Tapi kalau geraknya sangat cepat, objek ini akan berputar di tepinya, nggak sampai meluncur ke tengahnya. Dengan kecepatan ini, bulan nggak akan menabrak bumi, tapi malah menjauhinya. Saat gravitasi menurun, ukuran selimut ini akan jadi dua kali lebih luas. Dengan kecepatan rotasinya, bulan bisa keluar dari medan gravitasi bumi, kemudian terbang menuju luar angkasa. Pada masa ini, kita masih bisa sih mengamati bulan yang terbang bebas melalui teleskop. Atau mungkin meteorit akan menabraknya juga? Nggak ada yang tahu pasti. Atau kemungkinan, bulan akan mendekati planet lain yang gravitasinya lebih kuat, lalu mengorbitnya sebagai rumah baru. Kemungkinan juga, bulan tetap ada di posisinya, tapi kecepatan geraknya lebih lambat. Meski begitu, pasang surut di bumi akan lenyap, sehingga permukaan laut akan tetap sama. Lautan juga mengalami perubahan saat berada di air. Tubuhmu lebih mudah digerakkan, sehingga berenangmu lebih cepat. Sembari jogging, menyusuri pantai, kamu juga bisa menikmati indahnya percikan air ke segala penjuru dalam gerakan lambat. Ombak juga menerpa bibir pantai dalam gerakan lambat. Berat mobil, pesawat, dan kapal kian ngedrop, sehingga bisa lebih irit bahan bakar. Dengan bahan bakar yang terisi full, kamu bisa berkendara dua kali lebih jauh. Pengiriman bahan bakar juga makin mudah, dan konsumsi energi di industri penerbangan ikut terpangkas. Harga bensin jadi lebih murah. Penurunan gravitasi telah mendorong upaya pengembangan di bidang perjalanan luar angkasa. Manusia jadi lebih mudah keluar dari orbit bumi. Saat musim dingin, kamu menyusuri jalan bersalju. Kepingnya melayang-layang di udara karena geraknya sangat lambat. Begitu kakimu menginjak salju lagi, kamu baru nyadar kalau aktivitasmu ini sangat sulit dilakukan. Berat badanmu turun, dan tekanan kakimu di permukaan es menjadi dua kali lebih lemah. Saat meluncur, tubuhmu akan sulit dihentikan. Meski sering jatuh, kamu tidak akan terluka. Saat angin kencang pun, tubuhmu sulit berdiri tegak, dan saat melompak, kamu akan bisa terbang. Gaya gesek antara roda kendaraan dengan aspal juga makin parah. Jadi, pengendara sudah tidak bisa ngerem-mendadak. Mobil akan terus meluncur meski rodanya sudah berhenti. Karena inilah, mulai diberlakukan batas kecepatan maksimum yang terbaru. Kamu masih bisa menikmati kekuatan super dan lompatan mantulmu. Tapi setelah beberapa generasi, tubuh manusia terus berevolusi dan beradaptasi pada kondisi baru. Manusia dan hewan akan terlahir lebih tinggi dan lebih besar. Macan garang seukuran truk berkeliaran di jalanan kota. Flamingo, sejumbo pesawat, terbang tinggi di angkasa cerah. Dan yang bikin ngeri, ukuran serangga juga ikut membesar. Kecua biasa, kini bisa tumbuh sampai sebesar mouse komputer. Terantula juga bisa tumbuh sampai dua kali ukuran telapak tangan orang dewasa. Sementara itu, tubuh semua makhluk hidup menjadi lebih ringan. Manusia semakin elegan dan lincah. Tulang dan otot kita terus meregang. Strukturnya juga berubah. Tubuh kita jadi lebih ramping dan halus. Aliran darah makin lambat sehingga akan sangat mempengaruhi kinerja otak. Hal ini nggak akan berlangsung lama kok. Suatu hari nanti, tubuh kita akan terus berkembang. Otak kita makin besar dan koneksi antar sel sarafnya semakin banyak. Paru-paru menjadi lebih peka dan besar. Lalu, kita akan menjadi pribadi yang lebih cerdas dan bijak. Semua gadget dan material dikembangkan sesuai dengan kondisi di zamannya. Cangkir, pensil, piring, ponsel, dan gadget lain makin ringan dan rapuh. Orang biasa pun yang hidup di dunia seperti ini akan merasakan pengalaman seperti jadi superhero. Dinding dan pintu akan mudah mereka jebol. Batu-bata juga gampang dipatahkan dengan tangan kosong. Orang baru nggak akan bisa menandingi kekuatanmu kok. Tapi perawakanmu kelihatan kecil dan kurang fleksibel menurutnya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!